Mantan pekerja di pembangkit listrik Chernobyl pada selasa 25 April menyalakan lilin untuk menandai 37 tahun sejak bencana nuklir. Bencana di Udi Soviet Ukraina saat itu mengirimkan awan bahan nuklir ke sebagian besar Eropa setelah uji keamanan yang gagal di reaktor keempat pabrik atom tersebut. Hari Rabu 26 April menandai 37 tahun sejak Chernobyl, bencana nuklir terburuk di dunia yang menyebabkan kematian, kesengsaraan dan kontaminasi radioaktif di sebagian besar Eropa Timur. Pabrik terkenal itu sekali lagi menjadi berita utama setelah diduduki oleh pasukan Rusia selama invasi ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Setelah pertempuran berminggu-minggu di seluruh negeri, pembangkit listrik yang sekarang secara resmi dikenal sebagai Chernobyl di Ukraina bertukar tangan kembali ke Ukraina pada April tahun lalu setelah tentara Rusia menarik diri dari upaya mereka untuk merebut ibu kota Kyiv. Bersama itu perang warna tersebut. Kecelakaan itu menewaskan 31 orang seketika dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi. Meskipun perkiraannya bervariasi, hingga 115 ribu orang diperkirakan telah meninggal karena penyakit terkait radiasi seperti kanker. Sebelum perang, pembangkit nuklir dan kota Pripyat yang terbengkalai di sebelahnya telah menjadi tujuan wisata utama di negara itu. Nusantara TV melaporkan.